bismillahirrahmanirrahim ustaz apa bedanya tentang afuun, ghafur, dan ghafar al-baqarah 286 itu paling lengkap kemudian quran surah 40 ayat yang ketiga ghafir dua saja dulu perhatikan satu lagi yang paling tinggi ini yang gak disebutkan quran surah 39 ayat 53 baik jenis kesalahan jenis kesalahan di quran dibagi 5 bu pak ya, bagi 5 satu namanya kesalahan yang belum tentu ada dosanya belum tentu ada dosanya disebut dengan khotoh khotohun maaf saya terlambat menunaikan sholat waktu asar jam 2 lewat 50 misal tiba-tiba saya sholat misalnya jam 2 jam 3 pas salah tidak salah tidak salah, dosa tidak belum tentu, mungkin saya terlambat bangun gitu kan belum tentu dosa maka kesalahan yang belum tentu ada dosanya disebut dengan khotoh sifat Allah memaafkan yang salah belum tentu ada dosanya disebut dengan al-afwu afuun al-afwu sepercepat karena tinggal 8 menit menuju asar yang kedua salah ada dosanya sengaja memperlambat sholat sudah masuk jam 2 lewat 50 asar dia sengaja sholatnya setengah 4 ajalah salah tidak? dosa tidak? dosanya disebut dengan zambun sifat Allah memaafkan orang salah ada dosanya walaupun kecil disebut dengan gofir gofir Quran Surah 40 ayat 3 gofiriz zambi wa qabilit tawbi sudah sholatnya terlambat ngajak orang lain gak sholat eh, daripada ke masjid dulu mendingan ke muay dulu yu ada diskon 90% ngajak orang salah gak? dosa gak? nambah disebut zulubun sifat Allah yang mengampuni orang seperti ini ditambah gofarun faqultu staghfiru rabbakum innahu kana wafara Quran Surah Nuh sudah gak ngajak orang sholat tiba-tiba maaf gosip juga disana uh, si itu mah terlalu soleh ya pengen ke masjid duluan dibandingkan kita padahal dia terlambat salah lagi gak? salah disebut zulubun ma'avulmi menghalangi orang sholat ke masjid Al-Baqarah 114 dimaafkan lagi oleh Allah sifatnya disebut gofurun yang terakhir sudah gosip mabuk juga mabuk juga salah gak? dosa gak? disebut dengan israfun sifat Allah yang memaafkan itu disebut dengan rahimun rahimun az-zumar ayat 53 digabungkan 5 sifat ini dan kesalahannya di Al-Baqarah 286 maaf saya agak cepat karena ini mau asar perhatikan la yukallifullahu nafsan illa semua orang hidup tidak akan diberi beban kecuali sesuai kemampuannya dia boleh memilih mau ikut yang baik ada pahalanya berpaling dari yang baik ada dosanya sebentar lagi ada adan asar diperdengarkan pada kita yang mau sholat dapat pahala yang mau jalan-jalan punya resiko saat dia salah kesalahannya itu disebut dengan israf itu singkatan dari tiga ghafir, ghafar, ghafur warhamna sifat lahir rahim sifat lahir rahim jadi maaf kalau Allah sudah mengatakan dosa sebesar apapun kamu saya ampuni pernah mampu pernah zina pernah salah silahkan kesini mendekat saya ampuni kamu kalau Allah sudah memberikan itu semua kita gak mau juga minta ampun dengan cara apa lagi mesti diampuni karena itu saya mau akhiri dulu karena kita sudah mau asar ini ya tinggal 5 menit lagi supaya ada persiapan orang menunaikan sholat asar saya simpulkan ibu sekalian kemudian kita tutup mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terbacakan lain waktu kita bisa bahas kesimpulan pertama tidaklah keluarga didesain oleh Allah kecuali memberikan 4 pesan satu maaf keluar dari sini silahkan saling menguatkan kenali anggota keluarganya tutup rahasianya dan jadikan keluarga kita baik karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua tolong isi di keluarga dengan sakina mawadah dan rahmah sakina ketentraman dalam kebaikan mawadah sifat baik dalam perhatian fisik ajak orang ibadah ajak orang baca Quran dan rahmah perhatikan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan materi kita memimpin kita menjadi pribadi yang baik lebih soleh dalam pandangan Allah dan bisa memperbaiki keadaan kita lebih baik lagi saya kira itu ibu sekalian yang saya sampaikan kalau benar dari Allah dan Rasulnya kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan subhanahu wa ta'ala bihamdika syarana ilaih na'an ta'staghfirullah wa ta'ala wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alemin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!